Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, mengklarifikasi pernyataannya terkait bantuan sosial untuk korban judi online. Muhajir mengatakan banyak pihak yang salah mengartikan bansos itu untuk pelaku judi online. Padahal ia ingin bansos tersebut disalurkan pada keluarga pelaku judi online yang dirugikan. Muhajir menilai keluarga atau individu terdekat dengan pelaku judi online termasuk kategori korban. Pasalnya mereka bisa kehilangan harta benda, kehilangan sumber kehidupan, maupun mengalami trauma psikologis. Apalagi jika keluarga pelaku jatuh miskin imbas judi online. Oleh sebab itu keluarga atau individu terdekat berhak mendapatkan bansos. Judi online di tanah air masih marak di tengah berbagai upaya yang dilakukan untuk berantas judi online. Terakhir seorang polisi tewas setelah cekcok dengan istri akibat judi online. Bahkan PPATK mencatat besarnya perputaran uang terkait judi online. Pada triulan pertama 2024 saja sudah mencapai 100 triliun rupiah. Mengapa kemudian judi online sulit diberantas dan mengapa sanksi pidana yang berlaku belum mampu memberikan efek jerah? Kita akan bahas bersama dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Eva Ahyani Zulfa. Mbak Eva selamat sore. Selamat sore Mbak Irvira. Mbak Eva dari perspektif ahli hukum pidana, bagaimana Anda melihat sanksi yang sejauh ini sudah diatur dalam KUHP dan juga Undang-Undang ITE? Apakah sudah cukup efektif menjerat pelaku judi online ini? Kalau dilihat dari besaran sanksi, itu rasanya sih harusnya ya cukup ditakuti gitu. Apalagi yang ada di dalam Undang-Undang ITE jauh lebih berat dibanding dengan apa yang ada di dalam KUHP 1946 ya. KUHP yang sekarang kita berlakukan. Tetapi masalahnya Mbak Elvira ini hal yang mendasar ya. Judi itu kan bukan hanya sekedar tindak pidana. Tetapi lebih dari itu masalah judi ini masalah moralitas. Jadi kita sebut sebagai kejahatan moralitas atau kita sebut sebagai crimes against morality. Yang sebetulnya akan permasalahannya adalah pada diri pelaku. Jadi konteks ancaman pidana sebetulnya tidak akan menjadi sesuatu yang signifikan untuk mencegah atau menanggulangi tindak pidana ini. Kecuali kalau kita memang memberantasnya dari akar masalah gitu ya. Masalah ketersediaan judi ini, akses judi ini kepada para calon pelaku gitu ya. Dan juga bagaimana memberantas mereka yang sudah menjadi pelaku gitu ya. Karena ini kan semacam penyakit mental yang harusnya direhabilitasi atau disembuhkan gitu. Karena ini juga kita berbicara ada isu sosial di sana, ada faktor ekonomi juga. Sehingga memang penanganannya harus dari semua aspek. Dari hulu hingga hilir. Tapi kalau kita berbicara karena kita berbicara mengenai pidananya sendiri, ancaman hukumannya sendiri. Kan berbagai upaya sudah dilakukan Mbak Eva. Kita tahu secara regulasi tadi ya Mbak Eva mengatakan juga dari KUHP, dari Undang-Undang ITE, jeratan hukumnya cukup gitu ya. Seharusnya bisa memberikan efek jerat. Tapi kita tahu juga distribusinya masih terus berlaku. Influencer yang kemudian ditangkap, dikenakan status tersangka masih terus berjalan. Dan bagaimana Anda melihat rantai dari promosi judi online ini? Ya, kalau kita lihat dari kualifikasi judinya dulu. Perbuatan judi ini kan agak unik ya. Satu hal, kita tahu bahwa ada beberapa jenis judi yang secara antropologi gitu ya. Itu sudah ada di kalangan masyarakat, bahkan masyarakat tradisional. Oleh karena itu perspektifnya di dalam pemberantasan judi ini juga harus dilihat dari konteks itu. Bagaimana kemudian perilaku-perilaku yang didasarkan pada konteks misalnya judi dengan sabung ayam dan sebagainya gitu ya. Itu juga bisa diberantas. Kita tahu banyak perda yang kemudian diberlakukan untuk memberantas judi-judi yang sifatnya tradisional tadi. Tapi apakah cukup efektif atau tidak. Nah, perkembangan berikutnya adalah kepada judi online. Ini medianya berbeda gitu ya. Jauh lebih modern daripada yang tadi sisi tradisional. Dalam konteks judi online ini, mereka yang memiliki akses kepada media-media internet, media-media yang sifatnya elektronik gitu ya, itu yang bisa kemudian memainkan itu. Nah, ini juga harus dilihat siapa mereka gitu ya. Tentunya dengan segmen usia tertentu atau dengan tingkat pendidikan tertentu atau dengan pengetahuan tertentu mereka yang kemudian bisa mengakses ini. Dari konteks itu saja kita akan melihat bahwa strategi pemberantasan judi sebetulnya tidak bisa melihatnya hanya dari sekedar regulasi semata, tapi ada strategi-strategi lain yang harus diciptakan atau dilakukan untuk pemberantasan judi ini. Katakanlah misalnya akses bagaimana anak-anak remaja bisa kemudian mengakses itu dengan mudah gitu ya. Karena setiap kali melalui media masa itu cepat sekali tawaran-tawaran judi online itu masuk gitu. Dan apalagi kemudian kalau kita lihat hal yang lain gitu ya, beberapa kejadian ternyata juga masuk ke dalam sektor bahkan penegak hukum sendiri gitu ya, yang kemudian terkemaing bas. Nah inilah yang saya sebut sebagai satu mekanisme yang harusnya secara strategis ya, itu dan kompensif kita bisa lakukan ke semua lini masyarakat mengenai judi ini. Ya kembali lagi, karena ini bicara soal moralitas, bukan hanya sekedar penegakan hukum semata. Oke, oke. Pemerintah bentuk sadgas judi online. Upaya penindakan seperti ini menurut Anda cukup efektif untuk menekan markah judi online, apalagi tadi Mbak Eva mengatakan ini soal moralitas. Ya, pertanyaan saya. Ya, pertanyaan saya Mbak Elvira, apakah kemudian sadgas ini hanya melihat pada perspektif penegakan hukum semata gitu ya? Sekolah, kemudian lembaga, katakanlah keagamaan gitu ya, atau lembaga-lembaga adat, itu apakah sudah didekati untuk kemudian membenahi ini? Gitu ya, untuk kemudian memberikan pemahaman tentang bahwa dampaknya itu bukan hanya kepada dirimu loh. Ya, keluargamu, masyarakatmu juga terdampak dengan kamu kemudian memainkan judi ini. Apalagi kalau sudah sangat, apa ya, begitu, begitu, apa ya, edik gitu ya, begitu kemudian teracuni gitu ya. Itu sebabnya sadgas ini harapan saya tidak hanya sekedar melihat ini dalam konteks pemberantasan penegakan hukum semata. Ada beberapa teman kepolisian yang mengurut pada saya Mbak Elvira. Bu Eva, kalau saya menangkep pagi ini, kita bawa kemudian kita ingatkan dia, besok pagi dia melakukan lagi gitu ya. Itu bolak-balik, bolak-balik. Nah, pemenegakan hukum yang serius dan tadi saya katakan juga mengganding banyak institusi atau banyak pihak-pihak mitra gitu ya, di dalam konteks penegakan pemberantasan judi ini. Jadi sadgas-sadgas walaupun ada, tetapi dia tidak bisa bekerja sendiri saya kira. Oke, kontribusi masyarakat seperti apa? PPATK merilis hari ini, tadi Mbak Eva juga mengatakan, judi online ini tidak hanya orang dewasa ya, anak-anak juga sudah memainkan. Kalangan ibu rumah tangga sudah memainkan. Nilai transaksinya kecil-kecil, 100-200 ribu rupiah. Dan kemudian tadi polisi juga sempat curhat gitu sama Mbak Eva. Tapi bagaimana peran serta kita masyarakat? Karena memang di satu sisi upaya sudah dilakukan, regulasi ada. Bagaimana kemudian kita bisa berkontribusi untuk sama-sama mencegah agar pengaruh judi online ini tidak semakin marak, tidak semakin ramai di masyarakat? Rasanya kalau kita berbicara tentang bagaimana tameng yang paling ideal adalah pada diri sendiri tentunya ya. Bagaimana kemudian membangun supaya kemudian barrier itu, tameng itu ada di dalam konteks kita tidak lagi, jangan sampai kemudian terimbas atau gampang tergoda dengan konteks judi ini. Itu sebabnya tadi saya katakan Satgas tidak bisa bekerja sendiri ya. Lembaga keagamaan, keluarga, sekolah, dan mitra-mitra yang lain saya kira perlu digandeng. Ini judi ini sama sebetulnya bahaya dengan narkotika. Bahkan mungkin lebih berbahaya begitu ya. Karena dalam kasus polisi yang kemarin kita dengar itu, itu membuat, apa namanya, seorang, katakanlah seorang istri yang kemudian sampai stres luar biasa dan kemudian menyebabkan soalnya meninggal. Itu menjadi satu gambaran yang kecil dari bagaimana dampak judi online ini. Nah kesadaran akan bahaya judi inilah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat secara luas gitu ya untuk ayo gitu ya dari mulai lingkungan rumah gitu yang paling kecil, keluarga gitu kemudian masyarakat yang paling dekat gitu untuk selalu mengingatkan gitu. Dan jangan sampai kemudian gampang untuk melihat pada konteks bagaimana apa ya, tawaran-tawaran yang seolah-olah menipu gitu ya. Untuk orang mendapatkan satu keuntungan dengan cara yang barangkali yang dirasa mudah padahal itu tidak juga gitu ya dalam pernyataan. Oke, oke. Karena ancamannya sudah seperti narkoba, bisa dikatakan kondisinya sudah darurat judi online, langkah-langkah ekstranya juga diperlukan untuk sama-sama mencegah maraknya judi online ini. Terima kasih Mbak Eva sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, salam sehat selalu. Selamat sore Mbak Elvira.